Sebuah perampokan pesawat dari penerbangan 727 dan berhasil kabur dengan parasut di suatu tempat di sekitar Reno, Nevada. Saya tidak tahu siapa dia, dari mana dia, atau kemana dia pergi. Saya berharap kita akan terus mencari sampai kita menemukannya atau cari tahu apa yang terjadi. Pada sore hari, tanggal 24 November 1971, seorang pria parubaya membawa tas kerja berjalan ke Bandara Internasional Portland dan membeli tiket sekali jalan ke Seattle, Washington. Pria itu mengidentifikasi dirinya sebagai Dan Cooper bersama dengan 36 penumpang dan 6 awak. Dia naik ke penerbangan 305 Northwest Airlines. Begitu naik, Cooper duduk di tengah daratan kursi terakhir di kesisi kanan kabin. Setelah penerbangan siap untuk berangkat, Cooper berbalik dan menyerahkan sebuah amplop kepada pramugari Florence Kevner. Di dalam amplop itu, ada catatan tulisan tangan yang menyatakan dia punya boom. Florence dengan ragu duduk di sampingnya dan sekilas melihat 8 batang dinamit di dalam tas kerjanya. Permintaan Cooper cukup sederhana. Dia menginginkan uang tunai 200 ribu dolar dan 4 parasut. Dia juga meminta truk bahan bakar yang siap untuk mengisi bahan bakar pesawat begitu mereka mendarat di Seattle. Jika mereka gagal memenuhi tuntutannya, dia mengancam akan meledakkan boom itu. Setelah pesawat diterbangkan, Florence pergi menginformasikan crew cockpit, sementara pramugari lain dengan nama Tina McClough tetap di samping Cooper. Dengan menggunakan telepon di bagian belakang kabin, McClough bertindak sebagai perantara antara Cooper dan kru penerbangan lainnya. Selama satu setengah jam berikutnya, penerbangan 305 berputar-putar di dekat Seattle, sedangkan otoritas lokal dan federal bergegas untuk mendapatkan uang tebusan serta 4 parasut. 10 ribu lembaran uang 20 dolar dikumpulkan dari bank lokal, sedangkan pemilik sekolah terjun payung terdekat memasok parasut. Pukul 17.45 lebih dari 2 jam melewati kedatangan yang dijadwalkan, penerbangan 305 akhirnya mendarat di Seattle. Pada saat itu, tepat setelah matahari terbenam, dan pesawat pun dibawa ke bagian terpencil tarmak. Begitu penerbangan berhenti, tebusan dan parasut diserahkan kepada McClough dan kemudian kembali naik. Sebagai gantinya, Cooper mengizinkan 2 pramugari serta semua penumpang untuk turun. Banyak dari mereka belum menyadari penerbangan telah dibajak. Dengan tebusan terbayar dan hanya dengan 4 anggota awak yang tersisa, Cooper menyuruh McClough untuk memberitahu kapten bahwa dia ingin terbang ke Mexico City. Mereka terbang dengan roda pendaratan ke bawah, sayap dengan sudut 15 derajat, dan di bawah 10.000 kaki. Lampu-lampu di kabin itu dimatikan, dan tangga belakang dari perut pesawat akan tetap terbuka. Dua permintaan Cooper yang tidak bisa dipenuhi. Pertama, konfigurasi penerbangan yang dia minta tidak akan mengizinkan penerbangan tanpa henti ke Mexico City. Karena itu, Cooper mengusulkan penghentian pengisian bahan bakar di Punix, Yuma atau Scramento sebelum mereka semua sepakat untuk mendarat di Reno, Nevada. Kedua, tidak mungkin untuk pergi dengan tangga ventral di perpanjang. Cooper setuju untuk menarik tangga dengan syarat bahwa McClough tetap di sisinya dan mengajarinya cara membukanya begitu pesawat mengudara. Pesawat terpakir selama 2 jam karena komplikasi dengan pengisian bahan bakar. Penerbangan 305 kembali mengudara pada pukul 19.36. Kurang dari 5 menit setelah lepas landas, Cooper menyuruh McClough menuju kokpit, dan dari saat itu hingga seterusnya dia tidak boleh diganggu. Terakhir kali McClough melihat Cooper, dia berdiri di tengah lorong seolah-olah dia sedang bersiap untuk melompat. Kemudian McClough bergabung dengan kru lainnya, mengunci pintu kokpit dari dalam, dan sekitar 3 jam kemudian penerbangan 305 mendarat dengan aman di Reno. Begitu penerbangan berhenti, kru berhati-hati menjelajahi bagian belakang kabin, tapi tidak ada tanda-tanda Cooper atau bomnya. Tangga belakang telah dibuka saat pertengahan penerbangan dan sedikit rusak saat mendarat. Pada suatu titik antara Sittil dan Reno, Cooper telah memakai parasut. Berjalan menuruni tangga dan melompat kegelapan malam. Begitu tahu bahwa Cooper tidak ada lagi di pesawat, puluhan agen FBI berkumpul di pesawat untuk menemukan bukti fisik. Terdapat dasi hitam, 8 kuntung rokok, dan 2 dari 4 parasut yang ditinggalkan Cooper. Terbukti, dia membawa tebusan dan tas kerjanya. Dalam wawancara, para kru menjelaskan ciri-ciri Cooper, yaitu berkulit putih dengan mata coklat dan rambut hitam. Dia tampak berusia di pertengahan 40-an dan mengenakan jas hitam, kemeja putih, dasi hitam, dan sepatu hitam. Saat naik ke pesawat, dia juga mengenakan kacamata hitam. Berdasarkan urayan ini, FBI membuat beberapa sketsa komposit pertama. Namun, sebelum mereka dapat melakukan pencarian, FBI harus mencari tahu kapan Cooper meninggalkan pesawat. Tapi tak satupun dari 4 anggota kru menyaksikan Cooper melompat dari pesawat, begitu pula 2 pilot jet tempur yang mengawal penerbangan antara Seattle dan Reno. Komunikasi terakhir pilot dengan Cooper terjadi sekitar pukul 20 lewat 5 menit ketika kru menggunakan intercom untuk menawarkan bantuan, tapi Cooper menolak. Dalam 10 menit setelahnya, pesawat mengalami turbulensi di belagian belakang. Saat itu, para kru curiga mungkin disebabkan oleh lompatan Cooper. Oke, jadi kita tahu kapan, tapi bagaimana dan dimana? Dengan menggunakan Victor 23 sebagai panduan, pihak berwenang memperkirakan lokasi penerbangan yang paling memungkinkan pada saat Cooper melompat, yaitu sekitar 40 km di utara Portland. Jadi, saat fajar menjingsing, FBI melakukan operasi pencarian impresif menggunakan helikopter, pesawat terbang, dan pasukan darat. Masalahnya adalah, bahkan jika perkiraan titik pendaratan Cooper tersebut akurat, zona pendaratan atau pendaratan terakhir Cooper jauh lebih sulit untuk ditunjukkan. Area pencarian yang didefinisikan mencakup hamparan penggunungan yang tertutup oleh hutan lebat, jadi benar-benar seperti menemukan jarum ditumpukan jerami. Terlepas dari medan yang sulit, pencarian lebih rumit dengan suhu rendah dan cuaca buruk selama berhari-hari. Terlepas dari upaya terbaik mereka, pihak berwenang tidak pernah berhasil menemukan jejak Cooper atau barang-barangnya. Dengan tidak adanya kemajuan, pada awal Desember, FBI mengalihkan perhatian mereka kepada uang tebusan sebesar 200 ribu dolar. Uang itu dikumpulkan dari Seattle First National Bank yang menyiapkan paket tebusan 250 ribu dolar hanya untuk kejadian itu. Karena itu, nomor seri 10 ribu lembar uang kertas 20 dolar yang diberikan kepada Cooper telah dicatat sebelumnya. Daftar lengkap nomor seri diumumkan untuk lembaga keuangan, lembaga pemerintah, dan masyarakat. Tujuannya adalah untuk mempersulit Cooper menghabiskan uangnya. North West Airlines dan beberapa surat kabar bahkan mulai menawarkan hadiah kepada siapa saja yang bisa menemukan catatan dengan nomor seri yang cocok. Terlepas dari upaya ini, tidak ada yang pernah menemukannya. Hingga hampir satu dekade kemudian, pada awal 1980, seorang anak laki-laki bernama Brian Ingram sedang membangun api unggun di pantai kecil di Washington Selatan. Saat dia menggali ke dalam pasir, Ingram menemukan tiga bundel uang tunai berjumlah 5.880 dolar. Setelah mendengar tentang pembajakan udara yang terkenal itu, orang tua Ingram membawa bundelan yang telah didegradasi parah itu ke FBI. Catatan segera diperiksa, dan tentu saja nomor serinya cocok dengan uang tebusan yang diterima Cooper waktu itu. Namun, masalah lain muncul, uang yang berhasil dikumpulkan memberi lebih banyak pertanyaan. Yang paling penting adalah bagaimana uang itu bisa berada begitu jauh dari Jonathan June. Melihat peta penerjunan sebelumnya, pihak berwainang memperkirakan bahwa Cooper mungkin menjatuhkan sebagian uangnya yang kemudian jatuh ke sungai Lewis. Bungkusan itu kemudian hanyut dari sungai Columbia sebelum akhirnya sampai ke daratan Tinabar yang merupakan nama pantai. Namun penjelasan itu masih belum benar-benar dipercaya karena beberapa hal yang tidak memungkinkan hal itu terjadi. Maka, penjelasan yang paling mungkin, tampaknya Cooper atau orang lain sengaja mengubur uang itu. Apakah Cooper selamat dan mengubur uangnya sendiri? Apakah ada orang lain yang mengubur uang itu setelah menemukan jasad Cooper? Namun yang jelas, dia telah berhasil menghindari penyelidik selama beberapa dekade. Dapat dikatakan, ini adalah misteri di dalam misteri. Sejak penemuan Ingram pada tahun 1980, Tinabar dan lahan di sekitar sungai Wassogol telah dilakukan banyak pencarian. Tapi, hingga saat ini, belum ada tanda-tanda Cooper atau sisa uangnya. Sejak awal, banyak orang menganggap bahwa Cooper tidak selamat dari pelariannya. Itu tidak akan menjadi kesimpulan yang mendebarkan untuk cerita ini, tapi itulah tentang cerita. Mereka biasanya jauh lebih menarik daripada kenyataan. Meskipun tidak ada bukti kuat untuk itu atau terhadap kelangsungan hidup Cooper, asumsi bahwa dia jatuh lalu mati bukan tanpa prestasi. Karena ketika Cooper melompat dari pesawat, penerbangan 305 sedang melalui hujan badai yang dingin kira-kira 170 knot, 10 ribu kaki di atas Washington Selatan. Anginnya begitu kencang, hingga merobek sebuah pelangkat dari tangga belakang yang kemudian ditemukan pada 1978, hampir tepat di bawah jalur penerbangan yang diperkirakan. Bahkan jika dia bisa melihat tanah dan memiliki zona pendaratan tertentu, parasut yang dia pilih tidak bisa dikendalikan. Artinya, dia tidak akan bisa menyetir menuju tempat spesifik pendaratannya. Pada akhirnya, sebagian besar hanya didasarkan padat anggapan, tanpa bukti nyata kematian Cooper. Pada saat Perse mendapat berita tentang pembacakan itu, FBI sudah mulai menyelidiki beberapa calon tersangka. Di antara mereka, ada seorang pria Portland dengan inisial DB dan nama keluarga Cooper. Cooper ini dengan cepat dieliminasi sebagai tersangka, tetapi, karena perselisihan oleh Perse, nama Dan Cooper itu disalahkan menjadi DB Cooper dan sisanya adalah sejarah. Sementara Dan Cooper, kemungkinan besar adalah nama samaran yang berasal dari seri buku komik dengan nama yang sama. Hampir setengah abad telah berlalu sejak pembacakan itu terjadi dan pada waktu itu, ribuan tersangka telah diinterogasi dan diselidiki. Jelas tidak mungkin untuk memperlihatkan semuanya di sini, tapi mari kita lihat beberapa orang yang telah dicurigai sebagai DB Cooper. Robert Reichstrow Pertama kali menjadi tersangka pada tahun 1978 dan di awal, dia tampak seperti kandidat yang meyakinkan. Dia seorang pilot penerjun payung dan helikopter militer. Dia memiliki pengalaman dengan bahan peledak. Dia memiliki catatan kriminal yang luas. Dia memiliki seorang paman bernama John Cooper yang merupakan penerjun payung. Dia diusir dari Angkatan Darat hanya beberapa bulan sebelum penjelajakan yang mungkin menjadi motif. Namun di sisi lain, Reichstrow punya mata berwarna terang yang tidak dimiliki Cooper. Lebih penting lagi, Reichstrow hanya berusia 28 tahun pada saat pembajakan. Ini jauh di luar rentang usia yang dilaporkan oleh kru dan penumpang. Sebagian besar dari mereka percaya Cooper berusia pertengahan 40-an. Kenneth Christiansen Pertama kali menjadi tersangka pada tahun 2003 ketika saudaranya memperhatikan kesamaan tertentu antara dia dan Cooper. Christiansen sempat bertugas sebagai penerjun payung dalam Perang Dunia Kedua dan sejak 1953 dia pernah bekerja untuk Northwest Airlines sebagai mekanik dan pramugari. Dia berumur 45 tahun pada saat pembajakan. Dia kidal dan mungkin Cooper juga. Misalnya, Cooper menggunakan tangan kirinya untuk membuka tas kerjanya dan dasi clip-on yang ditinggalkannya ditempel dengan jepitan dasi yang dia aplikasikan dari kiri. Namun di sisi lain, Christiansen tidak cocok dengan deskripsi fisik Cooper. Dia lebih pendek dan kurus. Richard McCoy pertama kali menjadi tersangka pada tahun 1972 ketika dia membajak sebuah Boeing 727 dan melarikan diri via tangga belakang seperti D.B. Cooper. Karena tumpang tindih yang signifikan antara dua pembajakan, beberapa berkomitmen. Mereka pasti orang yang sama. McCoy menggunakan nama palsu. Dia menggunakan gerana tangan palsu untuk mengancam kru. Dia menggunakan catatan tulisan tangan untuk mengeluarkan tututannya. McCoy menuntut uang tunai 500 ribu dolar dan 4 parasut. McCoy juga terjun dari belakang pesawat begitu mereka melewati kampung halamannya di negara bagian utah. Terlepas dari modus operandi serupa, McCoy juga pernah bertugas dalam perang Vietnam sebagai ahli pembongkaran dan pilot helikopter. McCoy benar-benar selamat dari penerjunan tersebut dan berhasil menghindari pihak berwenang untuk dua hari penuh sebelum dia ditangkap dan dijatuhi hukuman 45 tahun penjara. Sebelum kematiannya, pada tahun 1974, McCoy menolak untuk mengkonfirmasi atau menyangkal bahwa dia adalah D.B. Cooper. Selain gerana tangan palsu, McCoy juga menggunakan pistol yang kosong untuk mengancan kru. Usianya baru 29 tahun pada saat pembacakan. Dan ketiga pramugari itu sangat yakin bahwa McCoy bukan Cooper. Meskipun ada persamaan antara dua kasus ini, McCoy mungkin hanyalah peniru yang membaca tentang D.B. Cooper di berita. Dwayne Weaver pertama kali menjadi tersangka pada tahun 1995 ketika tak lama sebelum kematiannya, dia memberitahu istrinya bahwa dia mempunyai rahasia dan dia adalah D.B. Cooper. Setelah pengakuan itu, Weaver mengingat sejumlah detail menarik. Dia mengaku telah menemukan tas bank yang mirip dengan yang digunakan dalam pembacakan. Dia mengklaim bahwa Weaver mengalami cedera lutur setelah melompat dari pesawat dan setahun sebelum uang itu ditemukan di Tina Bar, Weaver juga melakukan kunjungan singkat ke lokasi yang sama. Selain itu, Weaver adalah seorang veteran perang dunia kedua. Dia memiliki catatan kriminal yang banyak. Dia cocok dengan deskripsi visi Cooper. Dan dia berusia 47 tahun pada tahun 1971. Di samping itu, sidik jari Weaver tidak cocok dengan cetakan manapun dikumpulkan dari penerbangan 305. Lebih lanjut, DNA Weaver tidak cocok dengan sampel DNA yang dikumpulkan dari jepitan dasi. Tapi, sekali lagi, tidak ada cara untuk mengetahuinya jika DNA pada penjepit dasi benar-benar berasal dari pembajak dan bukan orang lain. Yang membuat frustasi adalah bahwa FBI mungkin memiliki sumber DNA yang jauh lebih baik pada satu titik, yaitu 8 puntung rokok yang dikumpulkan dari tempat kejadian dan ada peluang bagus untuk memeriksa DNA Cooper. Masalahnya, bukti itu hilang di beberapa titik dan belum muncul sejak saat itu. Pada tahun 2016, FBI harus mengakui kekalahan dan secara resmi menutup kasus ini. Kecuali jika ada seseorang yang menemukan jasad Cooper atau melacak sisa uang itu. Lalu, apakah Cooper selamat? Saya tidak tahu. Sekarang, setelah kamu mengetahui rentetan kasusnya, bagaimana menurutmu? Apakah DB Cooper selamat pada waktu itu atau dia telah mati? Tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah dan saat kamu melakukannya, lihat beberapa video lainnya dari channel Kisah Kasus. Akhir kata, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.